Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kerempat Jati, Jakarta Timur masih melakukan otopsi dan identifikasi terhadap tujuh jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Kota Bekasi. Hingga saat ini sudah ada dua keluarga dari dua jenazah yang menyerahkan data pendukung untuk proses identifikasi jenazah. Dari proses pemeriksaan awal, kondisi jenazah diketahui memiliki ciri sama terendam di dalam air dan mulai muncul tanda-tanda pembusukan. Rumah Sakit Polri menghimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa mendatangi posko DVI dengan membawa data-data korban semasa masih hidup. Kepala Bidang Pelayanan Dokpol Rumah Sakit Polri Kerempat Jati, Kompens Polheri Wijakmoko, mengatakan pihak rumah sakit juga telah membuka posko antemortem dan posmortem untuk masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Sejauh ini ada dua keluarga dari dua jenazah yang menyerahkan data pendukung untuk proses identifikasi jenazah. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami banyakan tim antemortem yang ada di gedung DVI, keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi. Kemudian dengan membawa identitas pelapor di keluarga tersebut, kemudian membawa identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari keluarga tersebut. Kemudian ada keluarga, alat-alat pribadi yang juga berubah misalnya sikat gigi, sisir, atau bagi pribadi yang belum dicuci, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampah DNA. Nah kemudian mutu korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi nanti akan kami data, data-data antemortem tersebut, akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di pospontum jenazah. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan, setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Masa notifikasi berapa lama? Kan kita baru melakukan pemeriksaan, ada informasi identitas dua jenazah, tapi akan kami cocokkan dan tim INAFIS akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sikit jari, mengingat jenazah itu terendam dalam air. Jadi membutuhkan proses untuk mengambil sikit. Sementara itu isak tangis para keluarga pecah saat mengetahui salah satu keluarga yang tak kunjung pulang kini sudah tak bernyawa. Meski hanya bisa pasrah, keluarga tetap minta pihak kepolisian untuk bersikap tegas kepada mereka yang diduga menjadi provokator aksi tawaran. Isak tangis ibu ini tak terbendung saat mengetahui sang buah hati berinisial AR menjadi salah satu korban dari tujuh remaja yang jasadnya ditemukan di aliran sungai Bekasi, Jawa Barat pada minggu pagi. Ia sudah menaruh curiga, lantaran hingga Sabtu pagi keberadaan AR tidak diketahui. Sang ibu pun mengaku tak bisa berbuat banyak dan hanya menyesali kejadian tersebut. Selain AR, satu keluarga berinisial MR pun datang ke rumah sakit Mori Kramatjati. Dari ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan, keluarga yakin bahwa MR adalah salah satu dari tujuh remaja yang jasadnya ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi pada minggu pagi. Sama dengan AR, keberadaan MR pun sudah tidak diketahui sejak Sabtu pagi. Menurut keluarga, MR pergi untuk merayakan ulang tahun salah satu teman di lokasi yang tidak jauh dari temukannya jenazah. Terus berarti adiknya mbak ini satu ya? Saya sepupunya. Ah, sepupunya? Ya, tadi abang kandungnya. Oke. Atas nama yang korban? Muhammad Rezki. Muhammad Rezki. Sepupusianya sekitar berapa? 19-20-an. 19-20-an. Berarti masih pelajar? Udah lulus. Oh, udah lulus. Udah lulus berarti. Udah dari 2023. Ini berarti tadi sudah dipastikan adiknya, ada apa untuk mengurus data-rata antepartum, kosmortum? Udah ada ini? Udah ada koordinasi dengan pihak RS Polri? Udah. Katanya suruh apa? Ada data yang harus diserahkan atau apa? KTP aja. Oh, KTP aja. Tapi dicocokkan sama dengan korban ya. Hingga kini Rumah Sakit Keramat Jati masih terus mengidentifikasi ketujuh denazah dan meminta kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor dengan membawa identitas korban. Dari Jakarta, saya Ful Anwar, Jurnalis NTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!